Halo, selamat gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 2 pada tugas latihan 2.2 pada halaman 50 di buku Biologi Kurikulum Merdeka Pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, gen. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, gen. agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Juga sudah, oke, kita lanjut. Ben, gen, berikut ini adalah tabel 2.4 mengenai perbedaan difusi sederhana dan difusi terfasilitasi yang akan kita bahas untuk setiap keterangannya pada kolom dan baris yang diminta pada tabel. Kita akan bahas satu persatu berdasarkan hal pembeda yang ada, gen. Jadi, simak pembahasan berikut. Untuk hal pembeda pertama, terkait dengan mekanisme pergerakan. Didapat untuk difusi sederhana, molekul bergerak langsung melalui lipid di layar tanpa bantuan protein. Untuk difusi terfasilitasi, molekul bergerak melalui membran dengan bantuan protein transporter atau protein integral. Kemudian, untuk hal pembeda kedua, terkait dengan jenis molekul yang didifusi. Dipusi sederhana, molekulnya adalah molekul kecil dan nonpolar. Sedangkan dipusi terfasilitasi adalah berupa molekul polar atau besar yang tidak dapat melewati membran secara langsung. Kemudian, hal pembeda ketiga, terkait dengan kecepatan dipusi. Untuk dipusi sederhana, sifatnya adalah tergantung pada gradient konsentrasi dan sifat lipid di layarnya. Sedangkan dipusi terfasilitasi, biasanya lebih cepat untuk molekul yang spesifik karena adanya bantuan protein. Kemudian, untuk keempat, hal pembeda terkait dengan keterlibatan protein. Untuk dipusi sederhana, tidak memerlukan protein saat proses dipusi terjadi. Sedangkan dipusi terfasilitasi, sesuai namanya, memerlukan protein spesifik untuk memfasilitasi pergerakan molekul. Dan terakhir, untuk hal pembeda kelima, terkait dengan contoh molekul yang terlibat. Untuk dipusi sederhana, ada oksigen, karbon dioksida, terjadi antara pertukaran gas tersebut di antara alveolus dan kapiler darah. Dan contoh lainnya ada nitrogen. Kemudian, untuk dipusi terfasilitasi, contohnya adalah glukota, ion natrium dan kalium, serta asam amino. Nah, again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 2 pada sesi tugas Ayo Latihan Aktivitas 2.2 pada halaman 50 di buku Pegangan Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini merupakan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.